Ya pemirsa dalam mengampanyakan momen 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, beranda perempuan mengajak para mahasiswa dan mahasiswi di Jambi untuk bergerak bersama melawan kekerasan seksual. Ajakan ini dilakukan melalui Routio to Campus yang diadakan di beberapa kampus yang ada di Jambi. Salah satunya dilaksanakan di UIN Sultan Taha Syarifudin Jambi. Ya pemirsa informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kali ini dan pemirsa berita JekTV juga dapat diakses melalui Youtube resmi JekTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata saya Tirani pamit undur diri. Sampai jumpa JekTV Inspirasi Kito. Pada momen 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau HAKTP, beranda perempuan menggelar seminar Routio to Campus sebagai upaya mengajak para mahasiswa dan mahasiswi bersama-sama menggerak melawan kekerasan seksual. Gerakan ini dilakukan pada beberapa kampus di Jambi. Salah satunya dilaksanakan di UIN Sultan Taha Syarifudin Jambi, Mendalo pada Kamis 23 November 2023. Event ini merupakan momen penting untuk memberikan edukasi bagi mahasiswa, di mana kasus kekerasan seksual rentan terjadi di kalangan mahasiswa sehingga kegiatan ini dinilai sangat penting, sebagai upaya ajakan bergerak bersama melawan kekerasan seksual tersebut. Dalam hal ini, beranda perempuan memberikan ruang edukasi untuk menyampaikan materi dan berdiskusi bersama untuk mengantisipasi adanya kekerasan seksual tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Direktur Beranda Perempuan Zubaida usai pelaksanaan kegiatan. Jadi, beranda perempuan menginisiasi kegiatan hari 16 hari anti kekerasan seksual yang sebenarnya dimulai tanggal 25 sampai 10 Desember, peringatan hari HAM. Dan kami mengambil momen ini untuk memberikan ruang edukasi bagi mahasiswa terkait dengan kekerasan seksual di kampus. Kemarin tanggal 20, kita mulai di Unja, kemudian kedua ini di UIN dan akan berlanjut di Umbari dan beberapa kampus lainnya. Sementara itu, beranda perempuan menyelenggarakan kegiatan Rutsyo to Kampus ini dengan melibatkan mahasiswa dan bekerja sama dengan salah satu prodi kampus. Salah satunya dengan prodi sistem informasi UIN Sultan Taha Syarifuddin Jambi. Untuk persiapannya, kami melibatkan teman-teman mahasiswa karena ini tujuan utamanya adalah mengedukasi mahasiswa ya untuk kesadaran mahasiswa terkait kekerasan seksual, bagaimana dan apa. Terus bagaimana kalau mahasiswa dengan relasi kuasa, dengan relasi gender, itu tujuan utamanya. Makanya kami bersama, panitia bersama dari UIN Sultan Taha Prodi Sistem Informasi sama ada Arkeologi Unja juga. Tujuan utama dari kegiatan yang diinisiasikan oleh beranda perempuan dengan sasaran mahasiswa untuk memberikan arahan dan kesadaran kepada mahasiswa terkait antisipasi dan pengenalan ciri-ciri adanya kekerasan seksual, upaya menghadapi serta penyampaian informasi terkait relasi untuk melapor adanya kekerasan seksual tersebut. Suciati, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!